Ketela yang satu ini sungguh diluar dugaan, karena ketika dipanen ternyata ukurannya sangat besar, bahkan panjangnya saja mencapai 2,6 meter, padahal kalau ketela pada umumnya tidak sampai sepanjang itu. Nah, ketela super jumbo ini berada di lahan garapan pasangan suami istri Selamet dan Umbarni, letaknya sekira 100 meter belakang Balai Desa Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pohonnya kecil, siapa sangka menghasilkan buah yang sangat besar. Ketika saya berkunjung ke rumahnya hari Rabu, 12 Januari 2022, Selamet menceritakan waktu itu sedang mencari rumput. Tiba-tiba melihat ada ketela sedikit menyembul dari balik tanah. Saat digali, tak kunjung selesai. Membutuhkan waktu hingga setengah jam, ketela dengan panjang 2,6 meter itu akhirnya berhasil diangkat dan dibawa pulang ke rumah tak jauh dari lahannya. Menurut Selamet, hasil panen ketela kali ini merupakan yang paling besar dibandingkan sebelumnya. Sementara itu istri Selamet, Umbarni, mengungkapkan ketela sepanjang 2,6 meter baru ia jumpai kali pertama ini. Kemungkinan karena sudah hampir 3 tahun tidak terdeteksi, sehingga buahnya tumbuh menjadi sangat besar. Menurut ini mas lihat, apa paribasan ini, apa ini tuh tumbuhan, tumbuh, seperti apa ini tuh, soron ini tuh, bambu. Iya lah kan, kan ini di bawah tanah, kok bisa gitu loh. Biasanya waktu panen kemarin ya kan? Iya, ini nggak pernah dipanen mas, cuma kalau ada kebun tebu ini lah, soron ini musim, mau ngemes, apa dangir gitu kan. Jadi ini ku, ambil, dibakar, ini seterusnya tuh nggak pernah, paling ini yang ketinggalan gitu, nggak pernah gitu. Semenjak ada temuan ketela ukuran jumbo, Sonta menyedot perhatian warga sekitar. Belum ada rencana ketela akan diolah untuk direbus atau dibuat kola. Selamet mempersilahkan kalau ada warga yang menginginkan. Kemungkinan besar nantinya ketela akan dicacah untuk bahan pakan ternak sapi. Terima kasih telah menonton!